Wuih, Zuo Wen melangkah maju, dan aura iblis yang mengepul menyapu ke segala arah bagaikan gelombang pasang. Ketika warna merah di matanya menjadi semakin pekat, membuatnya sulit untuk menatapnya secara langsung. Kecepatan Zuo Wen sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia melewati lima ahli di sekitarnya dan menyapu ke arah Chen Wei. Ketika orang ini omong kosong dan telah mengincarnya sejak awal, Zuo Wen tentu saja ingin menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Berani sekali kau! Pemimpin kedua klan Ran berteriak dingin, dan tangan kanannya melesat ke kehampaan, memperlihatkan lengan besar kekuatan Dharma. Kekuatan Dharma yang bergulir menyebar dan melesat ke angkasa, seakan-akan memiliki kecenderungan untuk membakar langit. Zuo Wen memegang pedang di tangan kanannya dan menebas dengan ganas. Pedang iblis hitam pekat itu memancarkan cahaya aneh dan bertabrakan dengan lengan kekuatan Dharma. Tidak ada. Riak-riak yang mengerikan menyebar dari antara mereka berdua, dan kemudian Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk mundur puluhan langkah, dan lengan pemimpin kedua juga dibombardir oleh pedang iblis dan didorong mundur agak jauh. Petik 2. Hah! Anda benar-benar menghalanginya. Tampaknya Chen Wei benar. Anda memang telah menyembunyikan kultifasi Anda. Pemimpin kedua berseru kaget, dan wajahnya menjadi jauh lebih serius. Dia tidak berani ceroboh. Dia melepaskan kekuatan dharmanya sepenuhnya dan melangkah maju ke arah Zuo Wen. Kekuatan Dharma pemimpin kedua tingginya 500 kaki, dan seluruh tubuhnya adalah sosok manusia yang dibentuk oleh banyak tombak dewa raksasa yang menyerupai pilar. Tidak ada. Baik tangan, kaki, maupun badan, semuanya disatukan oleh banyak tombak dewa yang tebal, dan kepala besarnya diselimuti topeng baja padat, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tidak ada. Setelah Zuo Wen didorong kembali oleh pemimpin kedua, dia langsung dikepung oleh lima ahli yang telah siap sejak lama. Mereka berlima juga merilis kekuatan Dharma kosmik mereka masing-masing. Lima kekuatan Dharma besar terbagi ke lima arah, mengelilingi Zuo Wen lapis demi lapis. Kultifasi kelima orang ini tidak merata. Di antara mereka, dua orang berada di tahap awal kekuatan Dharma kosmik, dua orang berada di tahap tengah kekuatan Dharma kosmik, dan satu orang lagi berada di tahap akhir kekuatan Dharma kosmik. Petik dua. Lebih baik kau menyerah saja, Bajingan. Semua ahli klan Shiran sudah keluar, dan tempat ini juga kota suci Shiran. Kau sudah tidak bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Dengan dukungan dua anak buahnya, Chen Wei mundur ke jarak yang aman. Melihat Zuo Wen yang terkepung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya dengan keras. Zuo Wen mengabaikan ejekan dan olok-olok Chen Wei. Sebaliknya, ia mengingat konfrontasi dengan dua ketua klan. Baru saja, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya serangan pedang biasa, tetapi dia setara dengan dua master di puncak Dharma plane alam semesta. Kalau dulu dia pasti dirugikan dalam konfrontasi tadi, tapi sekarang sudah berbeda. Lihat. Memang, kemampuan pewarna iblis dari kitab suci iblis tanpa batas telah meningkatkan kecakapan bertarungnya secara signifikan. Ketika. Dan ini baru level pertama kitab suci iblis tanpa batas. Jika dia berkultivasi hingga level kedua, ketiga, atau bahkan keempat, bukankah efek dari kerusakan iblisnya akan lebih mencengangkan. Ketika. Terlebih lagi, Moran tidak hanya meningkatkan kekuatan bertarungnya. Gerakannya, Indra jiwa, jiwa, dan bahkan pedang suci tayyu di tangannya semuanya telah ditingkatkan secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan tersebut mencakup semua aspek. Petik 2. Mati. Kelima ahli itu menguasai Dharma Laksana yang besar dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Zuawan yang terkepung di tengah. Bagus sekali. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji esensi pedang spiritualku dalam kondisi pewarna iblis. Zuawan mengangkat kepalanya. Cahaya merah di matanya tiba-tiba menyala seperti pisau. Dia menatap lima serangan Dharma Laksana yang mengerikan yang semakin dekat dan dekat, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum jahat. Cahaya aneh berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari antara kedua alisnya. Cahaya merah terang itu menyala dan menghilang. Lima esensi pedang spiritual berwarna merah muncul di sekitar Zuawan. Suara mendesing. Suara mendesing. Wuss. Lima inti pedang rohani berwarna merah melesat ke lima arah yang berbeda, menusuk telapak tangan kelima Dharma Laksana. Kelima orang jagoan yang semula tak peduli, tiba-tiba raut wajahnya berubah ketika lengan Dharma Laksana mereka bersentuhan dengan inti sari pedang spiritual. Hanya. Lima esensi pedang spiritual tiba-tiba menyala dengan api merah aneh. Hanya Scarlet. Api merah itu bagaikan percikan api yang dapat membakar padang rumput. Begitu bersentuhan dengan lengan Dharma Laksana, api itu menyebar dengan cepat, menciptakan lautan api merah yang mengerikan. Api itu benar-benar menekan dan menyelimuti Dharma Laksana di permukaan lengan Dharma Laksana. Kirmisi. Api merah menyala itu sangat mendominasi. Begitu dinyalakan, api itu menyebar dengan cepat dan menyelimuti kelima Dharma Laksana secara menyeluruh. Kemudian, api itu dengan cepat mengerogoti energi kosmik Laksana. Lima. Dari lima Laksana Kosmik, empat diantaranya langsung ditelan oleh api merah. Inti pedang spiritual merah yang tersembunyi di kedalaman api merah melesat keluar seperti ular berbisa, menusuk para praktisi di dalam Laksana Dharma. Lima. Dalam sekejap mata, empat dari lima ahli telah tumbang. Ahli terakhir memiliki kultivasi terkuat. Dia berada di level akhir kosmik Laksana, tetapi dia hampir tidak bisa bertahan. Tatapan mata Zuowen jatuh pada ahli Dharma Kosmik tingkat lanjut terakhir. Dengan menjepit tangan kanannya, keempat esensi pedang jiwa lainnya tiba-tiba berputar di udara dan melesat ke arah ahli Dharma Kosmik tingkat lanjut terakhir. Aduh. Aduh. Akhirnya, ahli itu tidak dapat menahan serangan gabungan dari lima esensi pedang spiritual. Dia memuntahkan setegup darah dan tanpa sadar berlutut di tanah. Ketika Dharma Laksana yang menyelimuti permukaan tubuhnya akhirnya tak mampu lagi bertahan dan roboh dengan suara keras. Ketika dia sakit, bunuh saja dia. Zuowen melesat seperti hantu dan muncul di hadapan sang ahli. Ia mengangkat pedangnya dan memenggal kepala seorang ahli. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, lima ahli paling elit dari klan Siran dibunuh oleh Zuowen. Hasil ini benar-benar menggemparkan semua petani di daerah itu. Kau, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau membunuh orang-orang dari klan Siran. Pemimpin kedua baru saja tiba ketika dia melihat kelima orang itu terbunuh. Dia sangat marah hingga matanya memerah. Dia memegang tombak di tangan kanannya dan menusukkannya ke dahi Zuowen. Zuowen melompat dan menghindari tombak dewa raksasa Dharma Laksana milik pemimpin kedua. Dia berdiri di samping dan menatap dingin ke arah pemimpin kedua. Apakah maksudmu hanya orang-orang dari klan Siran yang boleh membunuhku, tetapi aku tidak boleh membunuh orang-orang dari klan Siran? Benar-benar lelucon. Pemimpin kedua menatap Zuowen dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Pemimpin kedua akhirnya tenang. Kekuatan Zuowen begitu kuat sehingga dia tahu bahwa dia pasti bukan siapa-siapa. Karena itu, dia akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Petik 2. Aku hanya seorang pejalan kaki. Sudah ku bilang sebelumnya, aku di sini hanya untuk menggunakan susunan teleportasi kuno milikmu. Tetapi kamu telah memprovokasi aku berkali-kali, dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin menghukum aku atas kejahatanku. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa menghukum kota Suci Siran? Zuowen berkata perlahan, tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan, dan dunia kian kun yang besar muncul di kehampaan di belakangnya. Dunia kian kun ini diselimuti kabut iblis yang tebal. Secara samar-samar, orang bisa melihat bahwa dunia kian kun ini memiliki total sembilan tingkat, dan setiap tingkat dipenuhi dengan energi bencana yang sangat mengerikan. Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa di bawah negara kian kun, bencana di dunia kian kunnya juga diwarnai dengan cahaya merah aneh. Ini. Cahaya merah itu bersifat jahat dan ganas, dan di bawah pengaruh cahaya merah, malah petaka di setiap tingkat menjadi lebih kuat dan mengerikan. 4332. Dunia semesta, orang ini tidak menyembunyikan kultifasinya. Apakah dia benar-benar berada dalam kesengsaraan besar alam semesta? Kedua ketua klan memandang dunia besar yang muncul di belakang Zuowen dan benar-benar tercengang. Selama pertempuran, dia selalu berpikir bahwa Zuowen juga harus menjadi ahli alam semesta. Sekarang setelah Zuowen telah mengungkap dunia semesta miliknya, kedua pemimpin klan itu benar-benar ketakutan. Belum pernah melihat seorang kultifator abnormal dari kesengsaraan besar alam semesta dalam semua tahun kultifasinya. Hah! Ada yang salah dengan dunia semesta miliknya. Sebenarnya ada sembilan tingkatan. Di bawah pengamatan yang cermat, kepala klan tiba-tiba menemukan bahwa alam semesta Zuowen sangat berbeda. Sebenarnya ada sembilan tingkatan dunia, dan setiap tingkatan dunia memiliki kesengsaraan yang tidak biasa. T. Belum lagi aura energi kesengsaraan yang bergejolak di dunia tingkat ke sembilan, membuat jantungnya berdebar kencang. Sementara dua ketua klan dikejutkan oleh dunia semesta Zuowen yang aneh, gerakan Zuowen semulus air mengalir, membuka enam tingkat pertama dunia semesta. Api. Api, es, petir darah, petir hitam, banjir korosif berwarna putih keperakan dan merah menyala, serta gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya dengan pola emas yang padat. Enam kesengsaraan yang mengerikan dan kuat meledak dari alam semesta. Ledakan. 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 Enam kesengsaraan menyerbu dan menghantam dua pemimpin klan. 2. Kepala klan meraung marah. Pada tubuh besar idola Dharma, tombak-tombak dewa yang besar melesat keluar. Seperti lautan tombak, mereka membentuk penghalang tombak yang tidak dapat ditembus di depan kedua kepala klan. Tetapi, penghalang tombak yang luar biasa kuat ini runtuh saat bersentuhan dengan enam kesengsaraan. Murid kedua ketua klan itu menyusut. Dia jelas tidak menyangka kekuatan enam kesengsaraan ini begitu mengerikan. Penghalang tombak yang dia pasang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tetapi, kedua pemimpin klan itu tidak panik. Meskipun kekuatan enam kesengsaraan ini berada di luar ekspektasinya, namun masih dalam batas toleransinya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Di punggung patung Dharma yang besar itu, tombak dewa tujuh warna tiba-tiba muncul dan dipegangnya di telapak tangannya. Ledakan. Ledakan. Ekspresi kedua ketua klan itu tenang. Sambil memegang tombak dewa tujuh warna, mereka melesat secepat kilat. Niat tombak tujuh warna menyebar ke segala arah seperti riak. Aku tidak menyangka kalau ketua klan kedua akan mengeluarkan Seven Extreme Spear. Apakah anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi? Di bawah dukungan bawahannya, Wei memandang kedua pemimpin klan yang memegang tombak ilahi pelangi dan melawan enam jenis bencana. 7. Extreme Spear adalah serangan terkuat dari kedua yang mulia. Mereka hanya akan menggunakannya saat mereka menghadapi lawan yang benar-benar berbahaya. Sekarang. Terlebih lagi, untuk menghadapi seorang Zhuawan, dia benar-benar menggunakan tombak tujuh ekstrim. Pada saat ini, Chen Wei tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. 2. Tidak mungkin. Dengan dua pemimpin klan yang menyerang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Dia jelas bukan tandingan pemimpin klan kedua. Chen Wei berpikir dalam hati sambil menatap pertempuran di kejauhan. Ledakan. Dang. Pemimpin klan kedua memegang 7 Extreme Spear. Setelah menghancurkan malapetaka terakhir dari Endless Divine Mountain, wajahnya menjadi sedikit pucat. Tombak tujuh ekstrim sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Baru saja, dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan tombak itu telah menghabiskan lebih dari setengah energinya. Suara mendesing. Suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara terdengar saat Zhuawan yang bermata merah bergegas mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia. Tangan kanannya menggenggam erat pedang suci Taiyu, yang dipenuhi energi iblis. Saat dia mendekati pemimpin klan kedua, dia melepaskan mantra. Surga. Garis bumi. Dia. Pedang itu ditebas, dan energi pedang yang hitam pekat menembus langit dan bumi, mengubah siang menjadi gelap dan bumi menjadi tanah hitam. Energi pedang ini luar biasa gelapnya, dan sifat iblisnya menakutkan. 2. Wajah pemimpin klan berubah total. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tombak tujuh ekstrim, dan menusukkannya. Ujung tombak tujuh warna itu tiba-tiba berputar keluar dan menusuk dengan ganas ke arah energi pedang yang hitam pekat. Suara mendesing. Suara mengerikan mengguncang langit dan bumi. Mata pemimpin klan kedua menyipit seperti jarum. Sambil mengerang pelan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Namun, kedua pemimpin klan itu memang berada di puncak Dharma Plain alam semesta. Meskipun mereka baru saja melangkah ke alam ini dan belum sepenuhnya stabil, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Zuo Yang. Mantra Wen, dengan dukungan pewarna iblis, sebanding dengan serangan puncak biasa dari alam Dharma alam semesta. Pedang mengguncang sembilan langit. Zuo Wen mencibir, tangannya tidak berhenti bergerak, dan dia menggunakan mantra serangan lainnya. Energi pedang hitam yang tak berujung menyapu dan terbagi menjadi tiga badai energi pedang hitam yang mencapai langit dan bumi. Pemimpin klan kedua meraung, Dharma Plain yang besar mengayunkan Seven Extremest Spear, dan cahaya tombak menghalangi badai energi pedang hitam. Tetapi, sayangnya, pemimpin klan kedua hanya mampu mengalahkan dua badai energi pedang. Ia terkena badai ketiga, dan ia memuntahkan setegup darah. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Wen mengangkat pedang Suci Taiyu di tangannya lagi dan menggunakan mantra ketiga. Cahaya pedang yang menyilaukan dan jahat menyambar keluar, melintasi kehampaan. Pada saat ini, kota Suci Siran terpengaruh oleh kesuraman cahaya pedang ini dan kesedihan hidup di pagi hari dan kematian di malam hari. Semua orang jatuh ke dalam keadaan duka. Di bawah pengaruh cahaya pedang ini, waktu dan ruang di sekitarnya berhenti. Mata semua orang hanya tersisa dengan cahaya pedang yang menakjubkan dan mengerikan ini. Emosi mereka sepenuhnya terpengaruh oleh kesedihan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara kain robek bergema di telinga semua orang. Kemudian, semua orang terbangun dari kesedihan mereka. Wah! Lari! Setelah itu, semua orang di kota dewa terkejut saat mendapati patung dharma besar yang dibentuk oleh tombak dewa itu berlutut di tanah. Tubuh patung dharma besar itu perlahan meredup dan akhirnya runtuh. Si Ran. Di klan Ran, orang terkuat kedua setelah pemimpin klan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa bangun dengan susah payah. Kalah. Pemimpin klan kedua dikalahkan. Ini. Chen Wei menatap lelaki tua malang yang berlumuran darah itu. Ia hampir jatuh ke tanah, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Kota suci siran yang luas terdiam tak seperti sebelumnya. Klan siran telah mengirimkan total lima dharma plane alam semesta dan pemimpin klan kedua, yang berada di puncak dharma plane alam semesta, untuk mengepung kultifator iblis muda ini. Penghancuran yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Sebaliknya, lima dharma plane di alam semesta terbunuh, dan pemimpin klan kedua yang terhormat dikalahkan dan berada di ambang kematian. Si. Di klan Ran, selain pemimpin klan, semua ahli tingkat tinggi dibunuh atau dikalahkan oleh Zuowen. Petik 2. Apakah ada orang lain yang ingin menghukum dan menjatuhkan saya? Zuowen melihat sekelilingnya dan tatapan dinginnya tertuju pada Chen Wei yang gemetar di kejauhan, sembari mengucapkan setiap kata dengan jelas. Si. Pasukan kultifator klan Ran tidak berani menatap langsung ke arah Zuowen. Mereka meletakkan senjata di tangan mereka dan berlutut di tanah, gemetar. Sekelompok orang yang beraneka ragam. Zuowen menggelengkan kepalanya. Klan siran benar-benar tidak ada harapan. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Mereka busuk luar dalam. Ini. Para anggota klan sama sekali tidak memiliki konsep anggota klan. Dalam menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak berpikir untuk mengorbankan diri demi anggota klan mereka. Kemunduran klan semacam ini hanya masalah waktu. Celepuk. Chen Wei sangat takut hingga ia berlutut di tanah dan kemudian dengan cepat merangkak ke Zuowen dengan lututnya. Dalam proses merangkak, ia terus bersujud dan meminta maaf. Tuan, saya memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Saya telah berbuat salah kepada Anda. Tolong selamatkan nyawaku. Ini semua salahku. Akulah yang menghancurkan kuil agung dan susunan transmisi kuno. Akulah juga yang memfitnah dan menuduhmu tanpa izin. Tuan, Anda boleh menghukum saya sesuka hati, tapi tolong ampuni nyawa saya. Kedua pemimpin klan itu membelalakan mata mereka dan menatap Chen Wei dengan tak percaya. Ternyata semua ini disebabkan oleh bajingan Chen Wei ini. Mereka benar-benar telah berbuat salah kepada kultifator iblis muda ini. 4333 Chen Wei, kau bajingan yang menipu Tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, jadi itu semua adalah perbuatanmu. Kau tidak hanya menipu Tuan ini, tetapi kau juga menyembunyikan begitu banyak fakta dari klanmu. Kau benar-benar pantas mati. Ketua klan kedua memegangi dadanya yang berdebar kencang dan berteriak kepada Chen Wei yang tengah berlutut di depan Zua Wen. Pada saat ini, ketua klan kedua benar-benar ingin membunuh Chen Wei. Tidak apa-apa jika Chen Wei memprovokasi Pion tak bernama lainnya, tetapi dengan kekuatan klan Shiran, mereka secara alami dapat mengatasinya tanpa diketahui siapapun. Tetapi, Chen Wei seharusnya tidak memprovokasi iblis yang mengerikan seperti Zua Wen, yang membawa bencana besar bagi klan Shiran. Chen Wei mengangkat kepalanya, dan ketika dia hendak berbicara lagi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi tidak fokus. Engah! Wah! Chen Wei jatuh tertelungkup ke tanah. Ada lubang berdarah mengerikan di bagian belakang kepalanya. Darah menyembur keluar dari lubang berdarah itu, dan Chen Wei mengejang sejenak sebelum dia benar-benar kehilangan nafas. Zuo! Tatapan mata Wen dingin, dia menatap acu-ta-acu ke arah ketua klan kedua yang perlahan menurunkan tangan kanannya. Taring! Baru saja, ketua klan kedualah yang bergerak, menusuk dahi Chen Wei dan memusnahkan jiwa ilahinya. Dua! Tentu saja, kepala klan merasakan tatapan dingin Zuo Wen, dan tubuhnya gemetar. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, ini semua salah Chen Wei. Dia menyesatkan kita, semua ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Bagaimana dengan ini? Atas nama klan Siran, saya mohon maaf kepada Anda. Selain itu, apakah Anda tidak ingin menggunakan susunan transmisi kuno? Kami akan segera memperbaikinya. Jika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan susunan transmisi kuno kami secara gratis. Setelah ketua klan selesai berbicara, dia melihat Zuo Wen hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru menambahkan, Tentu saja, kami yang memulai ini, dan klan Si Ran akan mengganti kerugianmu. Zuo Wen mencibir. Hanya dengan beberapa patah kata, ketua klan kedua melimpahkan semua kesalahan kepada Chen Wei. Dia memang sejak awal mengatakan bahwa dirinya dianiaya, tetapi ketua klan kedua melihat bahwa kultifasinya rendah, jadi dia tidak menganggapnya serius dan ingin membunuhnya tanpa pandang bulu. Sekarang. Terlebih lagi, hanya dengan mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan Chen Wei, dia ingin membersihkan namanya. Bukankah dia terlalu sok benar? Chen Wei adalah bawahanmu, dan kamu adalah pemimpin tertinggi sementara klan Si Ran. Karena Chen Wei bersalah, bukankah kamu juga bersalah? Tanya Zuo Wen. 2. Ekspresi ketua klan berubah drastis. Dia tahu bahwa Zuo Wen ingin mengungkap masalah ini sampai tuntas. 2. Saya memang salah, tetapi saya dibutakan oleh Chen Wei. Saya pikir tuanku juga orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Pemimpin klan kedua masih ingin berdebat, tetapi dia dihentikan oleh Zuo Wen dengan lambayan tangannya. 2. Jika kau bunuh diri sekarang, aku bisa memaafkan kesalahan anggota klan Si Ran lainnya. Jika tidak, klan Si Ranmu bisa lenyap. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mata pemimpin klan kedua dipenuhi rasa takut, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin dia bisa bunuh diri di depan semua orang? 2. Pemimpin klan kedua, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi klan Si Ran kita. Bunuh dirimu sendiri. Benar sekali. Demi kebaikan klan kita, cepatlah lakukan apa yang dikatakan tuan ini. Zeng. Saat pemimpin klan kedua ragu-ragu, anggota klan Si Ran di sekitarnya mulai mencela pemimpin klan kedua. Pada. Setelah secara pribadi menyaksikan Zuo Wen dengan santai membunuh lima ahli Dharma Kosmik yang kuat dan mengalahkan pemimpin klan kedua, para anggota klan Si Ran telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia. Saat ini, mereka hanya ingin berkompromi dan melakukan apa saja untuk menyenangkan Zuo Wen demi melindungi diri mereka sendiri. Kamu, aku adalah pemimpin klanmu yang kedua. Kau ingin aku bunuh diri. Pemimpin klan kedua sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa anggota klannya akan memintanya bunuh diri untuk menebus dosanya. 2. Demi kelangsungan klan kita, ketua klan kedua hanya bisa mengorbankan kamu. Di kota suci, sekelompok anggota klan melayang di udara dan mengepung pemimpin klan kedua. Niat membunuh mereka mendidih. Zuo. Wen melihat kejadian ini dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa anggota klan siran tidak hanya berhenti berurusan dengannya, orang luar, tetapi juga menyerang pemimpin klan kedua mereka. 2. Klan siran benar-benar klan yang busuk sampai tidak bisa disembuhkan. Kata Zuo. Wen memandang sekelompok anggota klan yang mengelilingi pemimpin klan kedua dengan rasa kasihan. Kemudian, Zuo Wen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anggota klan siran melancarkan serangan gabungan dan sepenuhnya menghantam pemimpin klan kedua. Karena luka pemimpin klan kedua terlalu serius, ia hanya bisa bertahan secara pasif. Setelah beberapa saat, ia kelelahan dan tewas sepenuhnya di tangan anggota klannya. 2. Kami telah mengeksekusi secara pribadi pemimpin klan kedua, orang berdosa yang menyinggung Anda. Mohon maafkan orang-orang dari klan siran lainnya. Mereka semua mengikuti perintah dan tidak punya pilihan lain. Setelah mengeksekusi pemimpin klan kedua, para anggota klan siran berlutut di tanah dan dengan tulus dan hormat memohon belas kasihan. Zuo. Wen melambaikan tangannya, agak putus asa. Perilaku anggota klan siran membuatnya sangat jijik, tetapi dia tidak ingin mengotori tangannya dengan membunuh orang-orang menyedihkan ini. Keluarkan diagram susunan transmisi kuno kota dewa siran milikmu dan berikan padaku. Perbaiki susunan transmisi kuno itu secepatnya. Aku masih terburu-buru, kata Zuo Wen ringan. Ketika para anggota klan siran melihat bahwa Zuo Wen tidak menyelidiki masalah itu lebih lanjut, mereka semua menghela nafas lega dan buru-buru mengundang Zuo Wen ke dalam kota suci siran. Kota bagian dalam merupakan tempat paling inti dari kota suci siran dan juga tempat tinggal bagi petinggi klan siran. Susunan transmisi kuno sangatlah rumit. Bergantung pada lokasi dan arah transmisi, susunan pola susunan juga sangat berbeda. Meskipun, dengan tingkat dao susunan yang dimiliki Zuo Wen, bahkan tanpa bergantung pada diagram susunan, dia yakin bahwa dia dapat mengetahui pola susunan transmisi kuno kota suci siran dan memperbaikinya secara menyeluruh. Namun, ini akan memakan banyak waktu. Zuo Wen tidak akan cukup bodoh untuk mencari tahu sendiri cara memperbaiki susunan transmisi kuno itu. Ketika Dengan diagram susunan dan mengetahui prinsip susunan transmisi kuno kota suci siran, tentu saja jauh lebih mudah untuk memperbaikinya. Zuo Hanya butuh waktu tiga hari baginya untuk memperbaiki secara menyeluruh susunan transmisi kuno kota suci siran. Tentu saja, Zuo Wen juga melakukan beberapa trik dalam susunan transmisi kuno ini. Dia sangat jelas bahwa setelah si Seng kembali ke kota dewa siran, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Oleh karena itu, dia harus waspada. Oleh Selama kurun waktu ini, para anggota klan siran dapat dikatakan patuh kepada Zuo Wen dan kagum padanya. Oleh karena itu, Zuo Wen dapat memasuki banyak area terlarang di dalam kota, termasuk inti dari City Protecting Grid Array. Dan Zuo Wen sangat perhatian dan memperkuat City Protecting Grid Array dari Siran Divine City, dan juga sangat perhatian menambahkan banyak fungsi melakukan. Setelah semua ini, Zuo Wen menggunakan susunan transmisi kuno untuk menuju ke kota suci sisuan. Besar. Sekitar setengah hari setelah Zuo Wen pergi, susunan transmisi kuno kota suci siran tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dan sebuah sosok samar-samar dapat terlihat dari cahaya putih itu. Si Seng. Si Seng kembali ke kota suci siran dengan senyuman di wajahnya. Kali ini, ia memperoleh beberapa keuntungan di kota suci sisuan. Karena ia telah membantu saintes ketiga dalam memastikan identitas orang yang telah mencuri benih api suci, ia dihadiahi sejumlah besar sumber daya oleh saintes ketiga Zilong. Ya. Dengan sumber daya ini, Si Seng makin percaya diri melangkah ke alam penentang cahaya bintang kuno. 4334 Tidak lama setelah Si Seng keluar dari susunan teleportasi kuno, dia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling susunan teleportasi kuno itu. Dia melihat bahwa kuil besar di sekitar susunan teleportasi kuno telah hilang, dan sekelilingnya penuh dengan lubang. Tidak ada tanda-tanda kemunculan kota suci yang hikmat. Kota itu telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Petik 2 Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana kedua leluhur itu? Si Seng awalnya tertegun, lalu marah. Dia buru-buru menggunakan token geokomunikasi untuk menghubungi kedua leluhur, tetapi ternyata tidak ada tanggapan sama sekali. Patriark Agung, kau sudah kembali. Kedua pengawal yang menjaga susunan teleportasi kuno itu awalnya tertegun, lalu buru-buru datang ke sisi Si Seng, berlutut dengan satu kaki di tanah dan membungkuk dengan hormat. Petik 2 Apa yang terjadi dengan kota suci siran? Mengapa dikelilingi reruntuhan, dan di mana kedua leluhur itu? Si Seng mengangkat keras seorang penjaga dan bertanya dengan dingin. Patriark Agung, Patriark kedua telah gugur. Kata pengawal itu dengan tergesa-gesa. Apa, Patriark kedua sudah meninggal, bagaimana mungkin? Si Seng berteriak tak percaya. Benar saja, bukan hanya Patriark kedua, bahkan lima tetua inti telah gugur, dan Komandan Chen Wei sudah tidak ada di sini lagi. Penjaga itu buru-buru menenangkan pikirannya dan menjawab. Katakan, siapa yang membunuh mereka? Si Seng hampir marah, tetapi hatinya penuh dengan keraguan. Siapa itu? Siapakah yang membunuh Patriark kedua dan yang lainnya saat dia tidak ada? Mungkinkah itu pasukan pembudidaya dari alam lain yang lebih kuat? Itu adalah kultifator iblis muda itu. Dia pikir dia telah diperlakukan tidak adil, jadi dia memanfaatkan waktu ketika kamu meninggalkan kota suci siran dan mulai menghancurkan kota suci siran kita dengan sengaja. Jadi, Patriark kedua membawa sekelompok ahli untuk menghentikan orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini menyembunyikan kultifasinya dan membunuh lima tetua inti dalam sekejap. Patriark kedua bertarung dengannya, tetapi sayangnya, dia tertipu oleh caranya yang tercela dan akhirnya jatuh ke tangannya. Patriark agung! Kau harus menegakkan keadilan bagi kami, kau tidak bisa membiarkan kultifator iblis itu pergi, dia terlalu lancang. Jawab penjaga itu dengan tergesa-gesa. Si Seng menjadi tenang, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kalau bencana yang menimpa kota suci siran mereka ternyata adalah kultifator iblis muda yang dibencinya saat ini. Bukankah kultifator iblis itu hanya berada di alam kesengsaraan besar? Mungkinkah dia benar-benar iblis hebat yang menyembunyikan kultifasinya? Petik 2. Berengsek! Aku ceroboh! Apakah kau tahu ke mana penggarap iblis itu pergi? Si Seng bertanya lagi. Petik 2. Kultifator iblis itu sangat berhati-hati. Ketika dia menggunakan susunan transmisi kuno, dia mengirim kita semua pergi, jadi kita tidak tahu ke mana dia diteleportasi. Penjaga itu tertawa getir. Mereka pun memendam amarah terhadap Zuawan, namun saat itu, mereka terintimidasi oleh kekuatan tirani Zuawan dan tidak berani melawan Zuawan. Sekarang. Sekarang setelah tuan besar kembali, mereka tentu ingin membalas dendam pada Zuawan. Namun, mereka tidak tahu ke mana Zuawan pergi. Petik 2. Huh! Sampah! Wajah ketua klan tampak sangat dingin. Tepat saat dia hendak menegurnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Si Seng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cakrawala timur kota suci. Di atas awan, sebuah titik hitam terbang cepat ke arah mereka. Hitam! Kecepatan titik ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di atas kota suci siran. Si Si! Baru saat itulah Seng menyadari bahwa titik hitam itu sebenarnya adalah kapal dewa hitam yang sangat ganas dan agresif. Itu dia. Saat dia melihat kapal dewa hitam, dia langsung tahu siapa orang ini. Dentang. Sebelumnya, dia dan gadis suci ketiga, Zilong, mengejar pencuri yang mencuri benih api ilahi. Mereka mengandalkan kapal ilahi hitam ini untuk lolos dari kejaran mereka. Dan pemilik kapal dewa hitam ini tidak lain adalah Fei Pengze, yang identitasnya telah dikonfirmasi. Di sini. Pada saat ini, Fei Pengze, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap kebawah ke arah orang-orang di bawah kota suci siran, dan tatapannya tertuju pada Si Seng. Tuan besar klan siran, Si Seng. Fei Pengze menyeringai, namun senyumnya penuh dengan rasa dingin. Si Si! Seng menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Fei Pengze, kamu sudah dicari oleh klan Zisuan. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Dengan statusmu, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada klan Zisuan. Aku khawatir aku akan diberi hadiah besar. Mata Fei Pengze menyipit dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja, kamu sudah tahu identitasku. Sepertinya itu adalah kesalahanku karena tidak membunuh semua orang di kapal dewa. Kata Fei Pengze. Fei Pengze langsung teringat pada kapal dewa Zisuan yang ia temui secara kebetulan beberapa waktu lalu. Ia awalnya ingin menghancurkan kapal dewa itu dan menjebak pemilik kapal dewa itu. Namun, pemilik kapal dewa itu bukan orang biasa. Dia tidak bisa sepenuhnya melenyapkannya dalam waktu singkat dan harus menyerah. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Kemungkinan besar pemilik kapal suci itu telah memberitahu saintes ketiga Zilong tentang penampilannya. Itulah sebabnya identitasnya terungkap. 2. Beraninya kau datang ke kota suci siran, Fei Pengze. Aku mengagumi keberanianmu. Menyerahlah sekarang. Kata Zisi. Suasana hatinya yang buruk menjadi jauh lebih tenang karena kedatangan Fei Pengze. Dia berteriak dan memanggil avatar kosmik yang besar dan bergegas menuju Fei Pengze. Pada saat yang sama, dia menyampaikan pesan kepada para Master Dao Formasi yang bertugas menjaga formasi pertahanan kota besar di pusat kota dan meminta mereka untuk mengaktifkan formasi pertahanan kota besar. Suara mendesing. Fei Pengze melambaikan tangan kanannya dengan ringan dan kapal dewa hitam itu melesat lewat seperti kilat hitam, menghindari serangan kuat Si Seng. Petik 2. Si Seng. Aku datang kesini untuk dua tujuan. Pertama, untuk memastikan apakah identitasku terbongkar. Kedua, untuk meminjam aray transmisi kuno kota ilahi milikmu. Aku sudah memastikan poin pertama. Selama kau memenuhi syarat keduaku, aku tidak akan menyerangmu dan kota ilahi siran. Fei Pengze berkata dengan ringan. Petik 2. Hanya kamu, konyol sekali. Kata Sisi. Sisi mencibir dan terus menyerang Fei Pengze dengan avatar kosmiknya yang besar. Aura Fei Pengze tidak kuat. Dia mungkin berada di tahap avatar kosmik akhir. Kultivasi semacam ini tidak terlalu mengancam Sisi. Ini. Sisi terlalu memikirkan dirinya sendiri jika dia masih ingin bernegosiasi dengannya. Fei Pengze. Fei Pengze menghindari serangan Si Seng lagi dan wajahnya tenggelam. Petik 2. Kalau saja kau ahli dari alam cahaya bintang kuno terbalik, aku mungkin takut padamu. Namun, kamu baru setengah langkah memasuki alam cahaya bintang kuno terbalik. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan benih api ilahi. Kata Fei Pengze. Setelah Fei Pengze selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel yang rumit dan aneh. Hanya kapal Dewa Hitam di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan suara berdenting aneh, seolah-olah ada tulang yang terkilir. Kemudian, hampir seratus meriam besar muncul di permukaan Dewa Hitam. Jumlah meriamnya jauh lebih banyak daripada yang dilihat Zwa Wen di Dewa Hitam. Ledakan, 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 wah. Di depan mata Si Seng yang terkejut, hampir seratus meriam tiba-tiba meletus dengan cahaya ungu yang mengerikan. Sinar cahaya yang tampak seperti kematian melesat keluar secara langsung, menembus segalanya. Si Si. Si masih dalam keadaan terkejut. Ketika dia sadar kembali, hampir seratus sinar cahaya ungu telah menembus tubuh avatar kosmiknya. Wah. Dalam sekejap, avatar kosmiknya yang besar dan agung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi gelap. 4335. Degup. Degup. Buk. 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 Ekspresi Si Seng berubah drastis saat dia mendesak kekuatan dharmanya yang besar untuk mundur. Dia menatap kapal Dewa Hitam yang melayang di udara dengan ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan meriam kapal Dewa Hitam begitu mengerikan hingga dia lengah. Fei Pengze menatap wajah pucat Si Seng saat dia perlahan-lahan membentuk kembali kekuatan dharmanya. Dia tersenyum gembira. Kemarin, dia baru saja mengintegrasikan benih api ilahi ke dalam kapal suci hitam. Dia tahu bahwa kekuatan kapal suci hitam pasti akan berevolusi. Namun, dia belum menguji kekuatannya. Sekarang, dia sangat puas dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh kapal Dewa Hitam itu. Ledakan. 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 Wajah Si Seng sedikit pucat setelah dia membentuk kembali kekuatan dharmanya. Kali ini dia tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa kultifasi Fei Pengze biasa saja, tetapi kapal Dewa Hitam di bawah kakinya luar biasa. Wah! Si Seng bergegas keluar lagi. Kecepatannya hampir dua kali lipat, dan dia muncul di belakang kapal Dewa Hitam dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju kapal Dewa Hitam di depannya seperti palu besi. Akan tetapi, Si Seng merasa tak percaya bahwa yang ia tembakan hanya bayangan kapal Dewa Hitam. Suara mendesing. Suara mengerikan dari sesuatu yang pecah di udara muncul di belakangnya. Si Seng tiba-tiba berbalik, dan pupil matanya menyusut seukuran jarum. Fei Pengze muncul di belakang Ye Futian di kapal hitamnya dan mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Semua meriam kapal Dewa Hitam tiba-tiba ditarik, dan kapal Dewa Hitam mulai berubah terus-menerus. Bagian-bagian seperti baja di permukaan kapal Dewa Hitam saling terkait dan berkontraksi, membentuk meriam hitam besar di haluan kapal Dewa. Meriam hitam dan dalam itu lebarnya puluhan kaki, dan energi yang mengerikan dan mengejutkan terkondensasi di dalamnya. Energi yang menyala-nyala, dalam beraneka warna, dengan cepat muncul di moncong meriam dan meledak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat Si Seng bereaksi, pilar cahaya berwarna-warni yang besar sudah muncul di depannya. Ledakan. Ledakan. Si Seng hanya punya waktu untuk mengaktifkan seluruh sarana pertahanannya dan secara pasif menahan serangan meriam raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Ledakan dahsyat itu bagaikan balon yang mengembang dengan cepat, mengembang dengan cepat dan seketika menyelimuti seluruh kota Suci Siran dan daerah di sekitarnya yang luasnya hampir 100 juta mil. Banyak sekali pembudidaya di kota Suci Siran menyaksikan dengan ngeri saat ledakan mengerikan itu menyelimuti mereka sepenuhnya. Namun tak lama kemudian, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Siti Defense Array mereka nyaris tak mampu menahan ledakan mengerikan itu, dan mereka beruntung bisa selamat. Fei Pengze mengemudikan kapal Dewa Hitam ribuan mil di udara. Dia menyilangkan tangan di depan dada, dan dia berdiri sambil menyaksikan ledakan warna-warni itu menelan Si Seng, kota Dewa Siran, dan gunung, sungai, dan hutan sejauh hampir 100 juta mil. Matanya, penerjemahannya penuh dengan kegembiraan. Kekuatan kapal Dewa Hitam Kekuatan kapal Dewa Hitam sekali lagi melampaui imajinasinya. Terjemahan setelah kapal Dewa Hitam api, api Dewa Hitam api-api, kapal dewa api-api ilahi-api ilahi-api, api-api ilahi-api, api-api-api ilahi, api-api-api-api-api sekali. Saat ledakan itu perlahan meredah, Fei Pengze memandang Si Seng yang merangkak di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya, dan kota Suci Siran yang masih utuh. Terjemahan, apakah kota Suci Siran masih utuh? Fei Pengze menyadari ada yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada kota Suci Siran, yang tidak berubah menjadi reruntuhan seperti yang diharapkannya, dan jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Susunan pertahanan Kota Dewa Siran tidaklah biasa. Fei Pengze menatap ke arah grid Arrai yang masih berkelebat di permukaan Kota Suci, dan memperlihatkan sedikit ketertarikan. Meskipun Kota Suci Siran berada agak jauh dari pusat ledakan, gelombang kejut ledakan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Arrai Besar Langit Kedua Alam Abadi biasa. Kecuali jika formasi pertahanan Kota Dewa Siran telah mencapai puncak langit kedua alam abadi, maka mustahil untuk menahan ledakan seperti itu. Menarik. Kota Suci Siran, yang dianggap berada di dasar alam tinggi, benar-benar memiliki susunan pertahanan kota yang begitu kuat. Tampaknya si Seng tidak sepenuhnya tidak berguna. Sudut mulut Fei Pengze melengkung membentuk lengkungan penuh arti, lalu perlahan mendarat tak jauh dari si Seng. Bagian belakang kapal Dewa Hitam terlepas dan berubah menjadi belenggu ganas dengan kilau metalik, mengikat si Seng dengan kuat. Karena si Seng berada di pusat ledakan, dialah yang menanggung sebagian besar kerusakan. Pada saat ini, dia terluka parah dan tidak dapat memadatkan patung dharmanya lagi. Awalnya, si Seng linglung karena ledakan itu dan belum sepenuhnya terbangun. Kini, tubuhnya tiba-tiba terbelenggu, dan ia sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota badan dan lehernya. Kesadarannya yang kabur tiba-tiba menjadi sadar. Dia mendongat dengan susah payah dan melihat sepasang kaki di depannya. Dia tahu bahwa pemilik sepasang kaki ini adalah Fei Pengze. Tuan Fei, saya, saya salah. Tolong selamatkan hidupku. Si Seng menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Fei Pengze. Dia dengan rendah hati memohon belas kasihan, tetapi hatinya penuh dengan penghinaan. Bagaimanapun, dia adalah senior agung klan Siran, pemimpin tertinggi klan. Sekarang dia telah dikalahkan dan harus dengan rendah hati memohon belas kasihan, itu benar-benar terlalu memalukan. Fei Pengze mengangkat Si Seng dan menunjuk ke arah kota suci Siran di hadapan mereka, lalu berkata sambil tersenyum, Si Seng, aku sangat penasaran, berapa level formasi pertahanan kota dari kota suci Siran milikmu. Ia dapat menahan kekuatan lima meriam ilahiku. Si Seng sudah sepenuhnya sadar. Ketika dia melihat kota dewa Siran yang utuh mengikuti jari Fei Pengze, dia perlahan membuka mulutnya. Sejujurnya, dia juga sedikit terkejut. Formasi pertahanan kota dari kota suci Siran mereka hanya berada di langit kedua alam abadi. Dengan kekuatan lima meriam dewa yang mengerikan, Si Seng tidak menyangka bahwa susunan pertahanan kota dapat bertahan lama sebelum dimusnahkan. Tetapi sekarang, yang dilihatnya adalah tamparan keras di wajahnya. Ini adalah susunan pertahanan kota langit ketiga alam abadi. Mata Si Seng berbinar dan dia tiba-tiba mulai berbicara omong kosong. Dia tahu bahwa Fei Pengze tertarik dengan Siti Defense Array miliknya. Jika dia menuruti keinginan Fei Pengze, dia mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jika dia benar-benar mengatakannya, dia akan menjadi tidak berguna dan pada akhirnya akan dibunuh oleh Fei Pengze. Susunan pertahanan kota langit ketiga alam abadi. Bagaimana mungkin kota suci siran kecilmu memiliki susunan pertahanan kota yang begitu kuat? Wajah Fei Pengze sedikit berubah. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang master array ilahi, jadi dia tidak melihat bahwa ini hanyalah langit kedua dari alam abadi. Dia secara tidak sadar mempercayai kata-kata Si Seng. Ceritanya panjang. Meskipun daerah ilahi siran kita menduduki peringkat terakhir di antara alam-alam tinggi, itu hanyalah kedok. Kami hanya sengaja menyembunyikan kekuatan kami. Faktanya, kami memiliki dukungan dari seorang ahli sejati, dan Siti Defense Array inilah yang menjadi ahlinya. Dia mengaturnya agar kami gunakan di saat kritis. Agar dapat bertahan hidup, Si Seng mulai berbicara omong kosong dengan serius. Fei Pengze mendengarkan dengan saksama, dan tatapannya menjadi semakin serius. Dari susunan pertahanan kota ini, dapat diketahui bahwa ahli yang disebutkan Si Seng sama sekali tidak sederhana. 4.336 Teks lengkap Bab terbaru di Fine Soul Sovereign Dimana ahli itu? Fei Pengze bertanya dengan dingin. Tuan itu biasanya sulit ditemukan, jadi aku tidak begitu tahu dimana tepatnya dia berada. Namun, dia sangat menjaga klan si Ran kita. Jika dia tahu bahwa klan si Ran telah dimusnahkan, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kata Si Seng hati-hati. Kata Si Seng. He he, Si Seng, singkirkan dulu trik-trik kecilmu. Sekarang, mintalah seseorang untuk membuka deretan penghalang kota besar. Aku hanya menginginkan diagram deret dari deretan penghalang kota besar ini. Selama kau memberikannya kepadaku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup, kata Fei Pengze dengan enteng. Diagram susunan dari susunan penghalang kota besar langit ketiga alam abadi sangatlah berharga. Fei Pengze tentu saja tergoda. Jantung Si Seng berdebar kencang karena ia tahu segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dia tidak tahu mengapa Great City Barrier Array tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bagaimana dia bisa tahu seperti apa diagram Array itu? Dia memang memiliki diagram susunan asli dari Great City Barrier Array di rumahnya, tetapi itu hanya di langit kedua alam abadi. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihatnya. Tetapi Si Seng juga tahu bahwa untuk bertahan hidup, dia hanya bisa melakukan apa saja. Berdasarkan instruksi Fei Pengze, Si Seng mulai mengirim pesan kepada orang yang bertanggung jawab atas kota Suci Siran, memerintahkan mereka untuk membuka deretan penghalang kota besar terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian, Si Seng menerima pesan yang membuatnya tercengang. Orang yang bertanggung jawab atas kota Suci Siran sebenarnya memintanya untuk pergi dan tidak melibatkan orang-orang di kota itu. Aku adalah ketua klan agungmu. Kau tidak mendengarkan perintahku. Mengapa kau tidak membuka Great City Barrier Array? Si Seng menjadi bingung dan jengkel. Dia menyerah menggunakan token biokomunikasi dan berteriak ke gerbang kota Dewa Siran di depannya. Ketua klan yang hebat, kau akan selalu menjadi pemimpin klan agung kami, jadi kau harus memikul tugas untuk melindungi kami. Demi kebaikan kami sendiri, lebih baik kau mati saja. Jangan libatkan orang-orang kami. Inilah yang kau ajarkan kepada kami di masa lalu. Agar bisa bertahan hidup, kami bisa melepaskan apapun dan perasaan. Sekarang, kami melakukan apa yang kau ajarkan kepada kami sebelumnya. Jadi, jangan libatkan kami. Matilah sendiri. Petik 2. Petik 2. Di kota Suci Siran, beberapa anggota klan membalas bahwa mereka ingin Si Seng mati, tetapi mereka menolak untuk membuka formasi besar. Orang-orang di kota Dewa Siran juga telah menemukan keistimewaan formasi agung. Oleh karena itu, mereka lebih baik mati daripada membuka formasi agung. Bahkan jika Patriark Agung meninggal, itu tidak masalah. Si Seng benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesama anggota klannya akan bersikap begitu dingin dan tanpa emosi. Mereka bahkan akan menyerah padanya, sang penguasa klan agung. Si Seng, klanmu benar-benar tidak ada harapan. Kau bahkan tidak peduli dengan sesama anggota klanmu. Kau sangat egois. Tidak heran domain Siranmu semakin buruk setiap tahun. Fei Pengze tertawa mengejek. Si Seng, di sisi lain, tampaknya tidak menyadarinya. Dia terus meneriaki kota Dewa, bahkan memainkan kartu emosional. Sayangnya, di kota Suci, tidak ada seorang pun yang membalasnya. Mereka semua sangat kedinginan. Si Seng putus asa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan nilainya. Fei Pengze tidak akan pernah membiarkannya hidup. Benar saja, dia mendapati Fei Pengze sedang menatapnya dengan dingin. Jejak niat membunuh terpancar dari mata Fei Pengze. Si Seng, sepertinya kau tidak berguna. Kalau begitu, aku akan memaksa masuk. Karena klanmu sangat ingin kau mati, mati saja. Fei Pengze berkata perlahan. Kemudian, dia mengarahkan jarinya yang tajam ke dahi Si Seng. Si Seng berusaha melepaskan diri, tetapi sayangnya, seluruh tubuhnya terikat. Dia hanya bisa melihat jari pedang itu jatuh di dahinya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang merasuki gelabelanya. Kekuatan itu mulai meletus terus-menerus, menghancurkan jiwanya. Setelah nafas Si Seng benar-benar habis, pandangan Fei Pengze kembali tertuju pada kota Suci Si Ran. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa formasi besar di permukaan kota Suci Si Ran agak kacau dan redup. Hah! Baru saja, Five God Cannon miliku menyebabkan banyak kerusakan pada formasi besar. Ini seharusnya bukan formasi besar alam abadi lapisan surgawi ketiga, tetapi formasi besar alam abadi lapisan surgawi kedua puncak. Fei Pengze bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa jika ini benar-benar formasi besar alam abadi lapisan surgawi ketiga, Meriam Lima Dewa tidak mungkin menyebabkan kerusakan sebesar itu. Aku hampir tertipu oleh Si Seng. Karena ini bukan formasi agung alam abadi lapisan surgawi ketiga, aku bisa menghancurkannya berkeping-keping dengan beberapa tembakan lagi dari Meriam Lima Dewa. Fei Pengze mencibir. Dia mengambil kembali belenggu ganas pada mayat Si Seng dan bergabung ke dalam kapal Dewa Hitam. Tepat saat dia hendak mengendarai kapal Dewa Hitam ke langit dan membombardir kota Dewa Siran, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kota. Klan Siran memang busuk sampai ke akar-akarnya. Kalian semua hanya sekelompok orang yang egois, menyedihkan, dan tak punya tujuan akhir. Daripada hidup di dunia ini, lebih baik mati sekarang. Suara dingin itu keras dan jelas. Begitu dia selesai berbicara, formasi besar di sekitar kota Dewa Siran tiba-tiba menjadi kacau. Lalu, formasi besar meledak dengan ledakan keras. Menghancurkan diri sendiri. Wajah Fei Pengze berubah drastis. Dia hanya punya waktu untuk mengubah kapal Dewa Hitam itu menjadi bola dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Ledakan mengerikan itu menyebar. Penghancuran diri dari formasi besar alam abadi lapisan surgawi kedua begitu kuatnya, bahkan melampaui kekuatan Meriam Lima Dewa milik Fei Pengze. Dalam sekejap, kota Dewa Siran menjadi kacau. Semua kultifator berebut melarikan diri menuju kota Dewa Siran. Beberapa kultifator kuat bahkan mengira bahwa kultifator di depan mereka terlalu lambat dan langsung membunuh anggota klan di depan mereka, hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya punya waktu satu detik lagi untuk melarikan diri. Keburukan di antara para anggota klan Siran terpaksa ditunjukkan pada saat ini. Namun, tidak seorang pun berhasil melarikan diri dari kota itu. Mereka semua berubah menjadi bubuk dalam ledakan itu. Ketika ledakan akhirnya meredah, kota Suci Siran telah menghilang, hanya menyisakan jurang yang besar dan mengerikan. Di samping jurang, sebuah bola hitam menggelinding perlahan dan mendarat di sebuah batu di satu sisi. Bola hitam itu mulai terbuka, dan sesosok tubuh menyedihkan keluar darinya. Puci. Fei Pengze memuntahkan setegup darah, wajahnya sepucat kertas. Siapa yang mengendalikan formasi besar kota Suci Siran? Untungnya, saya bereaksi cukup cepat. Kalau tidak, saya pasti sudah terbunuh oleh ledakan itu. Memikirkan situasi berbahaya tadi, Fei Pengze masih merasa takut. Tanpa perlindungan Dewa Hitam, dia tidak akan pernah selamat. Tidak baik berlama-lama di sini. Ayo kita keluar dulu. Fei Pengze berjuang untuk bangkit. Bola hitam itu berubah menjadi kapal Dewa Hitam dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, di sebuah gang terpencil di kota Suci Zisuan yang jauh, seorang kultifator iblis muda dengan mata merah tengah memegang bendera susunan pendek di tangan kanannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bendera susunan ini. Akhirnya, dengan suara retakan, bendera itu berubah menjadi bubuk halus dan berhamburan dari udara, jatuh di kakinya. 4.337 Kapal Dewa Hitam Fei Pengze benar-benar luar biasa. Bahkan bisa menahan penghancuran diri dari susunan alam abadi surga kedua. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil diam melihat bendera-bendera formasi yang telah hancur menjadi bubuk di kakinya. Ketika dia meninggalkan kota Suci Siran, dia juga telah menambahkan arai pengawasan ke arai penghalang kota besar. Oleh karena itu, Zhuowen dapat melihat semua yang terjadi di kota Suci Siran. Terutama setelah menyaksikan pertarungan antara Fei Pengze dan Si Seng, Zhuowen sangat terkejut. Kekuatan Dewa Hitam Fei Pengze berada di luar dugaannya. Dengan Dewa Hitam, dia bisa mengalahkan Si Seng, yang sudah setengah langkah memasuki alam cahaya bintang kuno terbalik. Apakah benih api suci benar-benar ajaib? Itu dapat membuat kapal Dewa Hitam Fei Pengze mencapai kekuatan yang begitu dahsyat. Perkataan Fei Pengze di kota Suci Siran terngiang di benaknya, yang menyebutkan bahwa Dewa Hitamnya mampu berubah berkat benih api suci. Ini membuat Zhuowen semakin penasaran dengan apa yang disebut benih api suci. Karena benih api suci dapat membuat kapal suci hitam Fei Pengze mengalami transformasi sekuat itu, dapatkah itu juga bermanfaat bagi pedang suci teyuh? Dentang. Akan tetapi, pikiran ini hanya terlintas di benak Zhuowen. Dari. Sikap saintes ketiga Zilong terhadap benih api suci, jelas bahwa benih api suci sangat penting bagi klan Zizuan. Ketika. Sulit untuk mengatakan apakah klan Zizuan masih memiliki benih api suci lainnya. Kota suci Zizuan sangat luas, 10 kali lebih besar dari kota Nuwa milik klan Nuwa. Suci. Di kota itu, gedung-gedung tinggi berjejer rapi. Sekilas, itu sudah cukup untuk membuat mata silau. Setelah Zhuowen keluar dari gang terpencil itu, dia menatap kota suci yang ramai dengan bingung. Meskipun dia telah melakukan beberapa pekerjaan rumah sebelum datang ke kota suci Zizuan, dia hanya mengetahui metode dan cara untuk memasuki kota suci Zizuan. Namun, Zhuowen sama sekali tidak tahu tentang peta geografis kota suci Zizuan dan lokasi kapal dewa yang dapat melakukan perjalanan ke wilayah tertinggi. Berdiri di tepi jalan, Zhuowen, dengan tatapan bingung di matanya, sangat kontras dengan kerumunan di sekelilingnya. Zhuowen ingin bertanya pada seorang pejalan kaki, tetapi tiba-tiba terdengar suara wanita malu-malu dari belakang. Tuan, apakah Anda tidak mengenal kota suci Zizuan? Ketika Wen mendengar ini, dia berbalik dan melihat seorang wanita murni dengan mata besar berdiri di belakangnya. Dia memiliki ekspresi malu-malu di wajahnya. Perempuan. Kultifasinya tidak tinggi, sekitar tahap awal kesengsaraan alam semesta. Dia menyadari bahwa Zhuowen sedang mengamatinya, dia tersipu dan segera menundukkan kepalanya. Sambil menggenggam kedua tangannya, dia berkata dengan takut-takut, Tuan, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menyewa saya untuk menjadi pemandu Anda. Saya telah tinggal di kota suci Zizuan selama beberapa ratus tahun dan mengetahui setiap tempat di kota suci Zizuan seperti punggung tangan saya. Ketika dia berbicara sampai di sini, wanita itu takut kalau Zhuowen tidak menginginkannya, dan dia berkata sambil berlinang air mata, Tuan Ku, tolong pekerjakan saya. Adik laki-laki saya belum pulih dari luka-lukanya, dan dia benar-benar membutuhkan uang untuk berobat. Selama Anda mempekerjakan saya, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja untuk Anda. Wen menatap wanita suci di depannya tanpa bersuara, ekspresinya setenang air, dan berkata dengan dingin, Sebelum mempekerjakanmu, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kau tahu di mana kapal suci kota suci Zizuan berada? Wen memang tidak tahu apa-apa tentang kapal suci kota suci Zizuan. Mempekerjakan wanita ini sebagai pemandu tidak apa-apa. Namun secara intuitif, ia merasa ada yang salah dengan wanita ini. Mengenai apa masalahnya, ia tidak dapat mengatakannya. Petik 2. Kapal Dewa, kau ingin pergi ke alam tertinggi. Ekspresi wanita suci itu sedikit berubah. Iya, tujuan saya datang ke kota suci Zizuan adalah untuk kapal dewa. Mengapa? Apakah ada masalah? Tanya Zouan dengan tenang. Wanita suci itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak. Tentu saja tidak ada masalah. Hanya saja tidak semua orang bisa duduk di kapal dewa di kota suci Zizuan. Tiket kapal dewa tidak bisa dibeli dengan uang. Tiket kapal dewa pada dasarnya berada di tangan klan Zizuan. Hanya tokoh penting yang memiliki hubungan dengan eselon atas klan Zizuan yang bisa mendapatkan tiket. Tanpa lapisan hubungan ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendapatkan tiket. Wan sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahwa tiket kapal dewa ini tidak bisa dibeli dengan uang. Orang harus tahu bahwa kekayaan Zouan saat ini sangat kaya. Tidak peduli seberapa mahal tiket kapal itu, pada dasarnya dia mampu membelinya. Tetapi, masalahnya sekarang adalah tiket kapal ini tidak dapat dibeli dengan uang. Mengenai hubungan dengan petinggi klan Zizuan, dia memang memiliki hubungan dengan putri suci ketiga, Zilong. Namun, itu bukanlah hubungan yang baik, melainkan hubungan yang buruk. Tuanku, saya tahu pasar gelap rahasia. Kadang-kadang akan ada tiket kapal suci yang beredar di sana. Tuanku, Anda bisa pergi ke sana dan mencoba keberuntungan Anda. Wanita suci itu tiba-tiba menyarankan kepada Zouan. Wen menatap tajam ke arah wanita suci itu, mengangguk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu bawa aku ke sana. Jika kau benar-benar bisa menemukan tiket kapal perang ilahi di pasar gelap, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Kata King Yi. Wanita suci itu menampakkan ekspresi terkejut dan cepat mengangguk, Terima kasih, Tuanku. Namaku Yan Meng. Aku akan membawamu ke pasar gelap sekarang. Zouan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan diam-diam mengikuti di belakang wanita suci itu. Setelah wanita suci itu membawa Zouan melewati tujuh atau delapan blok, Zouan mendapati bahwa sekelilingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi dan menemukan bahwa ini adalah blok yang bobrok. Benar-benar berbeda dari blok-blok yang pernah mereka lalui sebelumnya. Dibandingkan dengan blok lainnya, blok ini lebih mirip daerah kumuh. Para kultifator di sekitarnya tersebar, dan aura mereka samar dan lemah. Kultifasi mereka semua berada di bawah kesengsaraan besar langit dan bumi. Zouan melihat sekelilingnya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Indra ketuhanannya jauh lebih tajam daripada para kultifator kesengsaraan besar langit dan bumi. Bahkan banyak ahli dharma alam semesta mungkin tidak dapat dibandingkan. memasuki blok-bobrok ini. Di dalam. Dalam bayangan blok-bobrok ini, dia samar-samar merasakan aura yang kuat. Hanya. Aura-aura ini tersembunyi. Jika bukan karena indra ketuhanan Zouan yang berbeda dari orang biasa, dia mungkin tidak akan mampu mendeteksi aura tersembunyi ini. Tuanku, pintu masuk ke pasar gelap ada di aula di depan kita. Wanita suci itu melihat Zouan tiba-tiba melambat dan menoleh menatap Zouan dengan bingung. Dia menunjuk ke sebuah aula batu kuno dan bobrok di ujung blok. Permukaan aula batu ini dipenuhi dengan jejak-jejak waktu. Seharusnya marmernya putih bersih, tetapi karena waktu atau faktor-faktor lain, permukaannya ditutupi dengan bintik-bintik hitam pekat, seperti bintik-bintik di wajah orang yang sudah meninggal. Zouan menatap Yan Meng dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, teruslah memimpin jalan. Ekspresi Yan Meng tampak normal saat dia terus memimpin jalan. Sangat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk aula kuno di ujung blok. Saat dia melangkah ke aula kuno, mata Zouan memancarkan cahaya dingin yang intens. Di dalam. Saat itu juga, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ada beberapa aura kuat yang dipenuhi dengan kebencian di kedalaman aula. Di sekitar aula, ada fluktuasi yang merusak dari susunan serangan. Jelas bahwa seseorang telah dengan sengaja memasang susunan serangan yang kuat di aula. 4.338 Apakah kita sudah sampai di pintu masuk pasar gelap? Setelah berjalan selama seperempat jam di aula yang gelap gulita, Yan Meng berhenti. Bahunya tiba-tiba bergetar saat dia tertawa terbahak-bahak. Yan Meng perlahan berbalik. Tatapan mata yang menyedihkan dan murni di matanya yang besar telah lama menghilang. Sebaliknya, tatapan itu digantikan oleh ejekan, penghinaan, dan kepuasan diri. Tuanku, Anda benar-benar tidak bersalah. Anda ternyata sangat mudah dibodohi. Bisa dibilang kau adalah orang paling bodoh yang pernah kutemui. Yan Meng tertawa. Yan Meng tertawa tanpa peduli dengan citranya saat dia terus mengejek dan meremehkan Zua Wen. Zua Wen mengerutkan kening dan berpura-pura, bingung, saat bertanya, apa maksudmu? Yan Meng mencibir dan tidak menjawab pertanyaan Zua Wen. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan rampingnya dan menepuknya dengan lembut. Suara tamparan yang renyah dan merdu bergemas santai di Aula yang gelap gulita. Wuss, wuss, wuss. Tiga suara angin pecah terdengar dari kedalaman Aula. Yang di belakang Yan Meng, tiga pria muncul di beberapa titik. Ini aura mereka lebih kuat dari Yan Meng dan telah mencapai tahap akhir kesengsaraan alam semesta. Petik dua. Serahkan semua barang milikmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu dan hanya melumpuhkan kultifasimu. Yan Meng menutup mulutnya dan tertawa mengejek. Di bawah aba-aba Yan Meng, ketiga pria itu mengepung Zua Wen dalam formasi segitiga. Hem, perampokan, tanya Zua Wen sambil mengerutkan kening. Petik dua. Apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Yan Meng terus mengejek dan mengejeknya. Zuo. Ekspresi Wen tenang saat dia berkata dengan acu tak acu, dengan kata lain, pasar gelap dan tiket kapal perang dewa yang kau ceritakan padaku itu palsu. Apakah itu untuk menipuku? Yan Meng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultifator iblis muda ini benar-benar peduli dengan pasar gelap dan tiket kapal perang dewa. Apakah orang ini tidak takut mati? Petik dua. Bukan itu masalahnya. Di dalam kota suci purple jade, memang ada pasar gelap yang misterius. Dan tiket kapal perang ilahi kadang-kadang beredar di pasar gelap. Saya baru sekali masuk pasar gelap. Kalau saya tidak cukup pintar, saya mungkin sudah mati di sana. Tempat seperti pasar gelap bukanlah tempat yang bisa dimasuki begitu saja oleh seorang kultifator kesengsaraan alam semesta tingkat rendah sepertiku. Bahkan para ahli dharma kosmik pun mungkin tidak sepenuhnya aman di tempat seperti itu. Ketika mereka tiba di pasar gelap, Yan Meng merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Matanya yang indah berkedip karena ketakutan. Jadi, Anda pernah ke pasar gelap? Bagus sekali, kalau begitu aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu terlebih dahulu. Kata Zuawan acuh tak acuh. Lelucon apa ini? Apakah kamu sedang mencari kematian? Hanya seorang rekan kesengsaraan besar alam semesta tingkat menengah yang berani bersikap sombong seperti itu. Yan Meng tertawa. Kata-kata Zuawan tadi terdengar seperti lelucon baginya. Petik 2. He he, anak nakal yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, lebih baik kau mati saja. Dari ketiga orang yang mengelilingi Zuawan, lelaki agak gemuk di depan Zuawan tersenyum sinis dan langsung mengeluarkan dunia semestanya sendiri. Ketika, dua lainnya juga tidak berani ceroboh. Mereka berdua mengeluarkan dunia universal mereka sendiri. Aura mengerikan dari bencana universal besar melonjak keluar seperti guntur yang dahsyat. Itu menakutkan dan mengejutkan. Zuo. Sudut mulutnya menampakkan senyum jahat. Cahaya merah iblis berkelap-kelip di kedalaman matanya. Ki iblis seperti tinta melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti tiga orang di sekitarnya. Apa ini? Kekuatanku. Kekuatanku melemah. Jiwaku. Ah. Di tengah kabut iblis yang bergulung-gulung, suara ketiga orang itu menjadi panik, lalu mereka menjerit memilukan. Merokok. Ekspresi puas di wajah Meng benar-benar membeku. Pupil matanya terkunci rapat saat dia melihat kabut iblis yang bergulung-gulung. Jeritan itu seperti jarum tajam yang menusuk ke dalam hatinya, menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar. Menderita. Tangisan itu segera menghilang, dan kabut iblis yang tebalnya bagaikan lumpur pun berangsur-angsur-surut. Zuawan masih berdiri di tempatnya, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Di sampingnya berdiri tiga sosok dengan kaku. Merokok. Ketika dia menoleh, dia terkejut mendapati bahwa ketiga sosok itu adalah teman-temannya. Hanya. Ketiga orang inilah yang wajahnya kaku, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya merah aneh, menyebabkan Yan Meng merasa sangat asing dan ketakutan. Merokok. Mimpi itu tersandung, ingin mundur dan melarikan diri. Baik-baik saja. Ketiganya mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tiba-tiba menyerbu keluar, mengepung Yan Meng. Saya Yan Meng, ada apa dengan kalian? Apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Yan Meng jatuh ke tanah dan menatap ketiga pasang mata merah itu dengan rasa takut. Dengan ketiga sahabat yang selama ini selalu menuruti perintahnya, kini tampak begitu asing. Mereka sekarang adalah boneka iblisku. Mereka hanya mendengarkan perintahku. Wen perlahan berjalan mendekat dan menatap dingin ke arah Yan Meng yang terjatuh ke tanah. Setan. Efek pewarna itu sungguh mencengangkan. Tiga kultifator di tahap akhir bencana alam semesta telah berubah menjadi boneka iblis oleh pewarna itu dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini mengejutkan Zouan. Zouan menduga bahwa selama dia adalah seorang kultifator di bawah tahap Dharma Kosmik, pewarna iblisnya memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam mengubah musuh menjadi boneka iblis. Yan Meng duduk di tanah. Pertama-tama dia melihat ketiga temannya yang sudah kehilangan akal sehatnya, lalu melihat ke arah Zouan yang memiliki tatapan dingin. Dia tahu kali ini, dia telah menyebutkan papan keras. Tuanku, Yan Meng kerasukan dan sebenarnya memiliki niat jahat terhadapmu. Mohon maaf atas kesalahan Yan Meng. Yan Meng menundukkan kepalanya dan memohon. Petik 2. Berhentilah omong kosong, bawa aku ke pasar gelap. Jika kali ini keberani menipuku, aku tidak keberatan membuatmu tidak akan pernah melihat matahari besok. Kata Zouan acuh tak acuh. Yan Meng. Yan Meng menganggup dan berkata, baik, tuanku. Jangan khawatir, Yan Meng pasti tidak akan melakukan tipuan apapun kali ini. Setelah melihat cara aneh Zouan, Yan Meng tidak berani melakukan trik apapun. Kali ini, dia jauh lebih patuh. Seperti dugaan Zouan, pasar gelap tidak berada di jalan lama yang dibawa Yan Meng. Jalan ini sebenarnya adalah salah satu tempat persembunyian lama Misty Dream. Mereka sering membawa para kultifator yang baru saja tiba di kota suci purple jade dengan kekuatan biasa ke sini, lalu sekelompok orang akan merampok mereka. Jika perlu, mereka bahkan akan membunuh mereka untuk membungkam mereka dan menghancurkan mayat mereka. Pasar gelap itu terletak di tenggara kota suci sisuan. Ada area bawah tanah yang sangat luas di sana. Tentu saja, area bawah tanah ini tersembunyi di bawah area permukiman. Area bawah tanah itu seperti kota bawah tanah, dengan deretan demi deretan bangunan dan banyak sekali orang. Kota bawah tanah ini umumnya dikenal sebagai pasar gelap. Hitam. Pasar gelap sesungguhnya ilegal di kota suci sisuan. Namun, hal itu tidak pernah diselidiki. Dikatakan bahwa ada seorang gadis suci tertentu di baliknya sebagai pendukung. Sampai, ada pun gadis suci yang mana, belum diketahui pada saat ini. Hitam. Pintu masuk ke pasar gelap berada di sebuah bangunan yang tidak mencolok. Di kedalaman bangunan ini, terdapat susunan teleportasi kecil. Ini. Susunan teleportasi mengarah langsung ke pasar gelap bawah tanah. Petik 2. Aku tidak menyangka kamu berani datang ke pasar gelap lagi. Kau hampir mati terakhir kali, tidakkah kau belajar dari kesalahanmu? Biarkan aku mengingatkanmu, bahwa Tuhan juga datang ke pasar gelap hari ini. Sebaiknya kau berdoa agar kau beruntung dan tidak bertemu dengannya. Di pintu masuk gedung, seorang penjaga yang tinggi dan kurus mengambil token dari Yan Meng. Setelah memastikannya, dia mengembalikannya kepada Yan Meng dan berkata dengan nada bercanda. Petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Wajah Yan Meng sedikit pucat. Setelah mengambil token, dia membawa Zuowen dan tiga boneka iblis ke dalam gedung. 4.339. Bangunan satu lantai itu tampak kumuh dari luar, tetapi dekorasi di dalamnya cukup untuk digambarkan sebagai megah. Di dalam gedung itu, ada beberapa kompartemen, dan di setiap kompartemen, ada susunan teleportasi kecil. Merokok. Begitu Meng, Zuowen, dan yang lainnya memasuki gedung, seorang pelayan cantik dengan senyum profesional segera membawa mereka berlima ke ruangan kosong di sebelah kiri. Setelah membayar biaya yang sesuai, pembantu itu mengaktifkan susunan teleportasi kecil di kamar itu. Mengikuti. Dengan semburan cahaya putih, kelompok Zuowen yang beranggotakan lima orang menghilang dari ruangan sempit itu. Apakah ini pasar gelap bawah tanah? Wen Gang membuka matanya dan melihat jalan yang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Jalan. Di kedua sisi jalan, ada pertokoan, dan di samping beberapa pertokoan, ada banyak kios. Material langit pertama alam abadi, tengkorak serigala bermata tiga, merupakan material suci utama untuk membuat helm. Ayo datang dan beli, harganya masuk akal. Toko kami menyediakan berbagai macam barang. Baik itu bahan untuk membuat artefak ilahi, obat ilahi untuk memurnikan pil ilahi, cakram formasi, obat rahasia, dan sebagainya, kami menyediakan semua yang Anda butuhkan. Datanglah dan lihatlah, kami pasti menyediakan yang Anda inginkan. Petik dua petik dua. Di kedua sisi jalan, baik kios-kios maupun toko-toko, mereka semua berteriak keras, berusaha menarik perhatian dan minat banyak petani yang datang dan pergi di jalan. Zuawan terkejut karena meskipun ini adalah kota bawah tanah, kota itu tidak segelap yang dibayangkannya. Sebaliknya, kota itu seperti dunia luar, cerah dan hangat, seperti angin musim semi. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa di langit di tengah kota bawah tanah, ada bola api besar yang terus-menerus melepaskan panas dan cahaya. Bumi. Cahaya dan suhu kota bawah tanah dipasok oleh bola api besar ini. Ketika Zuawan juga menemukan bahwa permukaan seluruh kota bawah tanah dipenuhi dengan fluktuasi aray dao yang sangat kuat. Wah! Kota bawah tanah yang besar itu terbungkus dalam pembatasan aray yang sangat kuat. Bahkan jika terjadi pertempuran besar di kota bawah tanah, itu tidak akan memengaruhi tanah. Wah! Namun, jika seorang ahli setingkat Nigu Singguang membuat keributan di kota bawah tanah, grid aray di sekitar kota bawah tanah mungkin tidak dapat menghentikannya. Hanya iya, seorang ahli setingkat Nigu Singguang, dengan status yang terhormat, tidak akan datang ke pasar gelap bawah tanah untuk membeli sesuatu. Itu akan menjadi aib bagi reputasi mereka. Petik 2 Tuanku, tiket kapal perang ilahi sangat langka dan berharga. Meskipun kadang-kadang beredar di pasar gelap bawah tanah, tiket-tiket itu biasanya cepat habis terjual. Selain itu, tiket kapal perang ilahi biasanya tidak beredar di pasar gelap bawah tanah. Mimpi menarik lengan baju Zuo Wen dan berkata lembut, Zuo. Wen menganggup dan menatap Misty Dream di belakangnya sambil bertanya, di mana itu. Inti dari pasar gelap bawah tanah, kota hitam, juga merupakan tempat paling kacau di pasar gelap bawah tanah. Konon, bahkan para ahli dharma alam semesta pun pernah jatuh di sana. Ketika Yan Meng menyebut Hei Cheng, matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Di matanya, idola hukum kosmik sudah menjadi ahli yang tak terjangkau. Kekuatan sebesar itu bisa jatuh di kota hitam. Terlihat betapa kacaunya kota hitam. Bawa aku ke sana, kata Zuo Wen dengan tenang, merokok. Dream tercengang. Alasan dia menyebut kota hitam dan bahwa wujud kosmiknya telah jatuh ke sana adalah untuk mengingatkan Zuo Wen bahwa di sana berbahaya. Dia ingin dia mundur. Tetapi, pria di depannya tampak terlalu tenang, seolah-olah dia tidak menaruh bahaya Hei Cheng di matanya. Petik 2. Tuanku, bahkan para ahli dharma alam semesta pernah jatuh ke sana sebelumnya. Terlalu berbahaya, dan saya belum pernah ke Black City. Saya hanya melihat garis besar Black City dari jauh. Misty Dream ingin terus membujuknya. Dia hampir mati di luar pasar gelap bawah tanah, belum lagi kota hitam yang lebih berbahaya. Dia memasukinya sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Pimpin jalan. Kalau tidak, kau akan langsung mati. Zwawen menatap Misty Dream dengan tenang. Matanya bersinar dengan cahaya merah dan dingin serta kejam. Misty Dream gemetar dan tidak berani menentang Zwawen. Dia hanya bisa dengan patuh menuntun Zwawen ke inti pasar gelap bawah tanah, kota hitam. Hitam. Kota hitam terletak di tengah pasar gelap bawah tanah. Itu adalah benteng yang menempati area yang luas. Tuan, tidak semua orang bisa memasuki kota hitam. Ada aturan yang ketat. Di luar kota hitam, ada ujian kekuatan. Jika Anda tidak lulus ujian, Anda tidak hanya tidak dapat memasuki kota hitam, tetapi Anda juga akan dibunuh di tempat. Dalam perjalanan menuju kota hitam, Misty Dream menceritakan banyak hal tentang kota hitam kepada Zwawen. Hitam. Kota itu adalah tempat berkumpulnya para ahli terkuat di pasar gelap bawah tanah. Dikatakan bahwa persyaratan kultivasi minimum untuk memasuki kota hitam adalah puncak kesengsaraan semesta. Dentang. Akan tetapi, meskipun ini adalah persyaratan minimum, sebagian besar kultivator di puncak kesengsaraan kota hitam. Karena, di kota hitam, para kultivator di puncak kesengsaraan semesta adalah eksistensi terendah. Mereka akan menjadi umpan meriam jika mereka masuk. Jika mereka yang kurang beruntung karena menjadi sasaran ahli tertentu, akan langsung digerogoti hingga berkeping-keping. Dentang. Namun, bukan berarti tidak ada kultivator di puncak kesengsaraan semesta yang masuk. Mereka yang masuk entah meninggal atau memiliki kartu truk khusus untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika ujian untuk memasuki kota hitam juga sangat sederhana, tetapi sangat berbahaya. Hitam. Kota itu akan mengirim dua orang kultivator di puncak kesengsaraan semesta untuk bertarung dengan penguji. Jika mereka dapat mengalahkan dua orang kultivator di puncak kesengsaraan semesta, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki kota hitam. Hanya. Iya, ujian ini hanya diperuntukkan bagi para kultivator di bawah tahap Dharma Alam Semesta. Jika seseorang berada di tahap Dharma Alam Semesta, mereka tidak perlu mengikuti ujian dan dapat langsung memasuki kota hitam. Tuan, kota hitam ada tepat di depan kita. Setelah mimpi membawa Zhuawan keluar dari jalanan yang ramai, mereka tiba di tepi tebing. Di bawah tebing itu ada sebuah cekungan besar. Dan di tengah cekungan itu berdiri sebuah benteng hitam besar dikelilingi rumput hijau lebat. Cin-cin. Melihat sekeliling, di dataran tinggi sekitar cekungan, ada berbagai macam bangunan. Ini beberapa bangunan mengelilingi cekungan dalam pola melingkar, dengan kota hitam di tengah cekungan sebagai intinya. Ayo pergi. Wen-Wen mengabaikan Yan Meng yang memasang ekspresi gelisah, dan terus berjalan menuju baskom. Tepat saat mereka melompat turun dari rumput, beberapa suara yang menusuk udara tiba-tiba terdengar dari atas. Tiga sosok melesat melewati mereka dengan cara yang sangat kejam. Liar. Riak energi yang dahsyat mengangkat rumput yang memenuhi langit dan terbang ke atas. Jika bukan karena Zhuawan melambaikan lengan bajunya tepat waktu untuk menghalanginya, mereka pasti sudah dalam kondisi menyedihkan karena rumput yang beterbangan ini. Mata indah Yan Meng melotot marah ke arah tiga sosok yang tergesa-gesa menjauh, sambil bergumam tidak senang. Awalnya, suara Yan Meng tidak keras, dan secara teoritis, mereka bertiga tidak dapat mendengarnya. Namun, saat Yan Meng baru saja selesai bicara, ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti dan bergegas kembali ke kelompok Zhuawan yang beranggotakan lima orang. Petik 2. Apakah kamu yang mengatakan kami kasar? Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria kurus dengan kulit seputih hantu air. Tatapan dinginnya menyapu Zhuawan dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Yan Meng. Merokok. Meng sangat takut hingga ia mundur beberapa langkah. Pria kurus di depan memiliki aura yang sangat kuat, jauh melampaui para kultifator lain yang pernah dilihat Yan Meng sebelumnya. 4.340 Seorang elit di tingkatan alam Dharma Kosmik. Habislah aku. Aku tidak percaya aku telah memprovokasi seorang elit seperti itu. Hati Meng Xin hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhuawan di sampingnya. Matanya menunjukkan ekspresi memohon, tetapi lebih dari itu, ada keputus asaan. Meskipun dia telah melihat cara-cara aneh dan tak terduga Zhuawan, bagaimanapun juga, itu hanyalah tipuan sampingan. Terlebih lagi, Zhuawan baru berada di tahap tengah kesengsaraan semesta. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia seharusnya hanya berada di puncak kesengsaraan semesta. Jelas tidak mungkin baginya untuk menandingi orang kuat di level kesengsaraan semesta. Tuan, Anda salah paham. Saya tidak merasa tidak puas dengan Anda. Yan Meng tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Petik 2. Yan Meng, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Ketika Yan Meng membungkuk dan meminta maaf kepada pria kurus itu, seorang pria setengah baya yang gemuk berjalan keluar dari belakang pria jangkung dan kurus itu. Matanya yang kecil menatap tubuh Yan Meng yang anggun. Yan Meng merasa suara ini sangat familiar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pria paru baya yang gemuk itu, dia awalnya tertegun, lalu dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena takut hingga dia mundur ke sisi Zwa Wen. Petik 2. Fu Chen, kenapa kamu di sini? Yan Meng menatap pria gemuk itu dengan ngeri. Petik 2. Aku, tentu saja, aku yang memimpin jalan untuk kedua bangsawan ini. Lagi pula, makhluk mulia seperti kalian berdua tentu saja harus datang ke kota hitam untuk melihatnya. Fu Chen mencibir. Petik 2. Apakah ini teman lamamu, Fu Chen? Pria kurus dengan wajah pucat itu mengerutkan kening dan bertanya. Semula. Fu Chen yang tadinya merasa puas diri, segera kembali bersikap rendah hati. Ia buru-buru membungkuk dan berkata, wanita ini dulunya adalah milikku secara eksklusif, tetapi ia kabur saat aku lengah. Saya pikir dia tidak akan pernah datang ke pasar gelap bawah tanah lagi. Aku tidak menyangka kalau aku akan sebegitu ditakdirkan untuk bertemu dengannya lagi. Kalau begitu, aku serahkan wanita ini padamu. Kita akan pergi ke kota hitam dulu. Pria kurus itu menganggup dan bergegas menuju kota hitam bersama orang lain. Dia. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Zouan dan yang lainnya karena baik Zouan maupun tiga boneka iblis di sampingnya, kultivasi tertinggi mereka hanya berada pada tahap akhir kesengsaraan semesta. Mereka sama sekali tidak menaruh sampah seperti itu di mata mereka. Petik 2 Yan Meng, aku ingat ketika kamu melarikan diri, kamu mengatakan bahwa ketika kamu kembali, itu akan menjadi hari balas dendam. Aku melihatmu lagi, tetapi kultivasimu belum banyak berkembang. Adapun teman-temanmu. Fu Chen melirik Zouan dan tiga boneka iblis yang berdiri di samping Zouan. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jika kau kembali dan patuh menjadi budakku, aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Kata Fu Chen dengan tenang. Yan Meng berkata dengan marah, Fu Chen, di kota Suci Zizuan, hak-hak wanita adalah yang tertinggi. Menggunakan wanita sebagai budak adalah pelanggaran serius terhadap peraturan kota Suci Zizuan. Apakah kamu tidak takut dengan tim penegak hukum kota Suci Zizuan? Fu Chen mencibir dan berkata, Yan Meng, ini adalah pasar gelap bawah tanah. Tim penegak hukum di atas tanah tidak memiliki yurisdiksi atas tempat ini. Di sini, tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan. Selama Anda memiliki kepalan tangan yang lebih besar dan lebih banyak uang, Anda adalah penguasa kekuasaan. Sekarang, Anda berbicara kepada saya tentang peraturan kota Suci Zizuan. Apakah Anda sedang bercanda? Berbicara sampai di sini, wajah Fu Chen berubah dingin dan berkata, Sekarang, berlututlah, merangkaklah, berlututlah dan jilati jari kakiku. Selain itu, ambillah inisiatif untuk menjadi budakku. Aku bisa memaafkan semua kesalahanmu di masa lalu dan membiarkanmu hidup. Yan Meng mengepalkan tangannya rat-rat. Ia teringat hari-hari ketika ia dianiaya oleh Fu Chen dan hatinya hancur. Petik 2. Jangan coba-coba membuatku tunduk. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi budakmu lagi. Juga, aku sekarang punya majikan baru dan tuan ini adalah majikan baruku. Kata Smokey. Selagi Yan Meng berbicara, dia diam-diam bersembunyi di belakang Suawan. Fu Chen. Fu Chen sedikit mengernyit dan menatap Suawan dengan dingin. Dia berkata, Tuan baru Yan Meng. Kau sedang mencari kematian. Kau bahkan berani merebut budakku. Apa kau tidak tahu berat badanmu sendiri? Setelah mengetahui bahwa Suawan baru berada di tahap tengah kesengsaraan semesta, niat membunuh Fu Chen mendidih. Sampah macam ini berani merebut wanitanya. Zuo. Wen melirik Yan Meng yang bersembunyi di sampingnya. Dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkannya ke samping. Kemudian, dia menatap lurus ke arah Fu Chen dan berkata, Menurutmu siapa dirimu? Jadi bagaimana kalau aku merebut budakmu? Apakah saya perlu mengajukannya kepada Anda? Fu Chen tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seorang sampah kesengsaraan alam semesta tingkat menengah benar-benar akan menunjuk dan memarahinya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Kamu sedang mencari kematian. Fu Chen sangat marah hingga tertawa. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Zuo Wen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia tiba di atas Zuo Wen, dia mengeluarkan dunia semesta miliknya. Aura mengerikan dan mengejutkan dari puncak kesengsaraan semesta hancur tak terkendali. Zuo Wen berdiri di tempat tanpa bergerak. Cahaya merah tua yang aneh berkelap-kelip di kedalaman matanya. Pada saat lampu merah ini menyala, ketiga boneka iblis di sampingnya tiba-tiba menjadi gila dan mengeluarkan raungan kesakitan seperti binatang buas. Aku-aku-aku. Mata boneka iblis ini dipenuhi dengan cahaya merah yang mengerikan. Kempat anggota tubuhnya berada di tanah dan kaki belakangnya tiba-tiba menghentak tanah. Ia melompat ke udara dan meraih Fu Chen. Aku-aku-aku. Kempat anggota tubuh boneka iblis ini seperti kail yang mencengkram tubuh gemuk Fu Chen dengan kuat. Tidak peduli seberapa keras Fu Chen menyerang, boneka itu tidak akan melepaskannya. Aku-aku-aku. Pada saat yang sama, ketiga boneka iblis mengeluarkan dunia semesta mereka yang berwarna merah darah. Dia. Saat mereka mengeluarkan dunia semesta mereka, dunia merah darah yang besar itu mulai meluas dengan cepat. Aura yang mengerikan dan merusak terus menyebar. Petik 2. Apa? Mereka bersiap untuk menghancurkan diri sendiri. Saat Fu Chen ditangkap oleh ketiga boneka iblis, dia langsung merasakan apa yang akan dilakukan boneka iblis itu. Dia. Sambil meraum marah, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan boneka-boneka iblis yang ada di tubuhnya. Namun, tinjunya seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Meskipun boneka iblis terluka para olehnya, mereka tetap menolak untuk melepaskan Fu Chen bahkan dalam kematian. Pada saat yang sama, kabut iblis aneh muncul di sekitar tubuh Zhuawan dan tiba-tiba menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Fu Chen. Saat ia bersentuhan dengan kabut iblis, Fu Chen segera menyadari bahwa kekuatan, tubuh, dan jiwanya terkontaminasi oleh semacam aura iblis dan melemah dengan cepat. Fu Chen mulai melarikan diri seperti orang gila. Dia ingin melarikan diri dari kabut iblis aneh ini terlebih dahulu dan kemudian menyingkirkan tiga boneka iblis di tubuhnya. Namun, semakin dia melarikan diri, semakin dia menyadari bahwa kabut iblis itu sebaliknya, kabut iblis di sekitarnya menjadi semakin tebal, seolah-olah itu adalah darah hitam yang menodai tubuhnya. Merasakan aura penghancuran diri dari ketiga boneka iblis itu semakin kuat, Fu Chen benar-benar panik. Dia menjerit panik dan menjadi semakin panik saat dia mencari jalan keluar dari kabut iblis itu. Namun, yang tidak disangkanya adalah ketanyaannya, dia berjalan di tempat itu, di tengah kabut iblis. Ketika, Zhuawan berdiri tidak jauh dari kabut iblis. Matanya yang merah menyala menatap Fu Chen yang berlari menyelamatkan diri seperti lalat tanpa kepala. Wah! Wah! Tiba-tiba, tiga ledakan mengerikan terdengar dari dalam kabut iblis. Di bawah kendali Zhuawan, ketiga boneka iblis itu memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Runtuhnya tiga alam semesta menghasilkan energi yang sangat besar. Fu Chen menjerit dengan enggan dan tenggelam sepenuhnya oleh energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri tiga dunia semesta. Gelombang kejut yang mengerikan itu dengan cepat menyebar ke segala arah secara melingkar. Zhuo! Wen masih berdiri di tempat yang sama. Kabut iblis yang aneh itu berubah menjadi telur bundar dan menyelimutinya, sepenuhnya menghalangi gempa susulan akibat ledakan itu. Ketika Yan Meng tidak seberuntung itu, ia langsung terlempar akibat gempa susulan ledakan dan jatuh menghantam tebing di tepi cekungan di kejauhan. Ia memuntahkan darah dan wajahnya pucat pasi.